Halo selamat malam semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan rejeki yang berbaru-baru dan selalu disehatkan dalam segala kondisi Kembali kita bertemu di channel sayang kita Kali ini, dalam perjalanan malam ini saya akan mencintakan dengan judul tim loksor-loksor balkan yang dikarat oleh aktor kawan Dalam seri pertama ini terdiri 3 bahagia Yang akan saya cerita baru kali ini Di bab 1 yaitu di Andriyanova Selamat menyaksikan Bab 1 di Andriyanova Dalam kerajaan Turki ada 2 buah kota yang ternam Pertama di Stanggul Kedua di Andriyanova Yang disebut Andriyanova Orang-orang Tunggul Kejak Sultan Murad I hingga kepada Sultan Muhammad II Kota Andriyanova itulah yang berpilih menjadi ibu negeri Pada tahun 1453, kota Istambul jatuh kota Muhammad II Sejaitu pusat pemerintahannya pun dipindahkan ke Istambul Atau tetapi meskipun ibu kota telah pindah ke Istambul Namun kota Andriyanova tetap menjadi kota pesawat Sultan Sultan Murad Lebih lebih seperti Sultan Muhammad II Yang lebih senang tinggal di Andriyanova Saya sampai ke Andriyanova dengan kawan-kawan perdagangan saya Yakni Halif Seorang saudara dan dua orang saudara Dan dua orang saudara Rumah orang Arab dan Kosko orang Montenegro Berserta Islam Dan seorang laki-laki saudara Seorang saudara Yaitu Yaakob Arafah Dan saya yang utama sekali dalam peta itu Ialah menemui hulam Seorang sudakar yang umat kaya Akan mengabalkan kepadanya tentang maksud persekutuan Di istambul ada saya dengar disatus Bahwa ada terniat oleh persekutuan itu Tidak membinasakan hulam dengan maksud merampas segala harta belanya Ada pun rumah hulam itu letaknya tak Berapa jauh dari uji Serifeli Sebuah masjid yang didirikan oleh Sultan Murphat I Sambil lalu di muka masjid itu Dapatlah kami menyaksikan betapa indahnya masjid itu Pintuk terbaunya bertingkat Semuanya dibuat dari mark-mark yang indah buatannya 24 tekapnya diambungkan 70 tiang batu besar Lepas masjid itu kami masuk ke sebuah jalan yang amat lama Tetapi bukan main peceknya Akhirnya berhentilah kami di muka dinding yang sangat tinggi Hanya sebuah pintu saja ada pada dinding itu Di rumah yang berpagar tinggi itulah kami akan menumpangkan Sebagai biasa pintu gerbang rumah itu selalu tertutup berabat-abat Tetapi lebih kurang sependiri tingginya ada sebuah lubang bulat pada pintu itu Sesudah Islam mengetuk pintu itu Maka tampaklah dari riba itu seorang penjaga Sikap tubuhnya dan kerjaman Wah, sepenuhnya Mahlin Masih ingatkah kamu padaku? Tanya Islah Bukakan pintu Bukakan pintu kami Masya Allah Demikian kedengeran suara dari dalam Betul Tuhan kah yang datang ini? Silahkan masuk Pintunya dibukanya Kami sekalian masuk Sesudah melalui lorong yang agak lebat Sampailah kami ke alaman dalam Agak luas Alaman itu dikelilingi serambi yang berhubungan dengan rumah besar Serba-serbinya yang serba indah Demikian juga banyaknya hamba sehayang datang melayani kami Semuanya menunjukkan betapa besar kekayaan orang yang mempunyai rumah itu Bagaimana Tuhan? Tanya Islah kepada seorang laki-laki yang datang menyambut dan memberi salam dengan khidmat kepadanya Orang itu konon kepala pengurus rumah tangga Di kantor Di bagian data buku jawabnya Ia lalu berpaling berkata kepada anak buahnya Bahwa Tuhan-Tuhan ini ke kamar tamu Jagalah baik-baik Hendaknya semua dilayani sepatunya sebagai sahabat karib Tuhan kita Ayo Begitu juga kuda-kudanya Dilaharalah baik-baik Sesudah itu dipegang tangan Jakob Arafah Diajaknya pergi kantor Saya dan teman-teman saya dibawa orang masuk ke dalam kamar yang menyerupai balai rom kecil Pada sebelah muka kamar itu ada serami terbuka yang bertiang patuh Ketiga sisi yang lain bertirakan bulut ru biru yang dihiasi lava-lava Quran berturutkan buruk emas Meskipun pakaian kami kotor oleh debu Kami disilakan pula duduk di bangku yang berlapis berlebih hijau Kami masing-masing diberi pipas buah Tak lama kemudian hidanglah orang air kahwa Masing-masing dicangkir Tetapi tempat air kahwa itu buah camik atau mangkuk biasa Melainkan cangkir perak yang berkaki tiga Itu pun menunjukkan juga bahwa Tuhan rumah adalah seorang yang kaya raya Baru saja kami minum pahwa maka masuklah ke dalam kamar itu Islah Arafah dan Tuhan rumah Melihat Tuhan rumah itu maka timbulilah dengan jenis rasa rumah dalam hati kami Sekalipun tidak diharikan oleh adat istri, adat ketimbangan Kami serentak berdiri ketika Tuhan rumah itu menampakkan diri Assalamualaikum Katanya serasa mengangkat tangannya selaku orang memberi parkat Senang benar hati saya melihat Tuhan-Tuhan suka bercembar-cembar ke rumah saya Jangan malu-malu Tuhan Pandanglah rumah ini sebagai rumah Tuhan sendiri katanya Ia berjalan berkeliling memperkenalkan diri dan mengulurkan tangannya kepada kami Sudah itu duduklah ia berdekatan dengan kami Semua memegang pipa dan minum kahwa Kemudian dia memberi istirahat menyuruh pelayan-pelayan pergi Sekarang tiba-tiba saatnya kami diperkenalkan Islah kepada Pak Tuhan itu Ketika sampai guliranya kepada saya Dan ketika Islah menyukai nama saya karena Karabin Namsi Ia pun segeralah memandang saya dan sekali lagi Dulurkan tangannya kepada saya Tangannya dipegangnya kuat-kuat berapa menit lamanya Barangkali Tuhan belum tahu Bahwa nama Tuhan sudah saya kenali Banyak benar Islah memperkatakan tentang hal Tuhan Ia amat sayang kepada Tuhan Itulah sebabnya Maka tertarik pula hati saya kepada Tuhan Meski belum sekali juga kita berhadapan Muka Senang benar hati saya mendengar perkataan Tuhan itu Jawab saya Sesungguhnya pada mulanya saya agak khawatir Kalau-kalau tak akan dapat tempat bermalam Sebab kami di padang pasar Atau di tempat yang luas kediaman orang paduwi Benar juga kata Tuhan Biasaan baik dari nenek moyang kita sudah Kurang diindahkan orang Biasaan suka menerima tamu Sebagai yang telah teradat oleh nenek moyang kita Akai yang telah lenyap di kota-kota besar Adat itu surut kembali ke padang pasir Di sana di padang pasir ialah tempat yang sangat Membutuhkan pertolongan Sebalik Tuhan menghadir juga Di tempat sedemikian itulah ditapurkannya Bumi rasa persaudaraan Di dalam kota kerap kali benar orang asing Merasa lebih lengong daripada Di tengah-tengah sahara Saya kira Tuhan sekarang ada di sahara bukan? Sesungguhnya dimanapun juga Allah ada Selama orang benar-benar percaya kepadanya Di dalam kota-kota ada Dan selalu pula melayangkan pandangnya Ke rumah-rumah yang buruk Ia ada di atas lautan Dan di tengah-tengah rimba belantara Ia kedapatan di tubir bumi Dan di puncak gunung tinggi Cahaya kunang-kunang dikuasainya Demikian juga cahaya matahari Tuhan akan mendengar dia Dalam surai karyangan Dalam kesah-mesah kesetiaan Bagi saya Bila saya di kota besar tempat orang Berjuda-juda sementara itu Terasa pula saya ada Tengah padang pasir yang jauh dari rumah manusia Tetapi dimanapun juga Tak pernah saya merasa lengong Karena saya tahu bahwa saya ada Di tangan Tuhan Dependik Tuhan orang serandik Tetapi orang baik-baik juga Rasanya patut juga Tuhan Menjadi orang Islam Dan besar juga Kehormatan saya Buat Tuhan Kata Islam Kedatangan Tuhan Mari akan melepaskan saya Dari kerugian besar Sudahlah Dikatakannya kepada Tuhan Belum Sebab saya harus Lekas-lekas menyambut Kedatangan Tuhan disini Juga boleh saya Hendak bertanya Tuhan Adakah orang asing Bermalam di sini Berapa hari yang lama ini Ada Ia datang dari Konya Hari ini Ia tak ada disini Ia sedang pergi ke Hotsi Pergas Dari Konya Siapa nama orang itu Abel Mirhata Ia berjarah ke kubur Mirhata Seorang yang keramat Akan menyampaikan jenisnya Itulah sebab Maka ia menamakan dirinya Kambam Mirhata Jika boleh ingin pula saya bertanya Apakah sebabnya Maka ia bermalam di rumah Tuhan ini Saya yang minta dia Bermalam di sini Ia bermaksud Tidak membuka Kedai besar di pusat Jadi disini Akan memberi Barang-barang yang Akan dicuangkan Barangkali ada orang Yang bermalam di sini Tidak Bila mana Ia kembali Nanti malam Kalau begitu Akan saya tangkap Orang itu malam nanti Ah Mana boleh Apa sebabnya Tuhan tangkap dia Ia seorang yang soleh Seorang yang taat kepada Tuhan Sebabnya Ia seorang penipu Seorang penjahat besar Ia melakukan dirinya Sebagai orang soleh Supaya Tuhan Supaya Tuhan Yang benar-benar soleh Percaya kepadanya Sejungguhnya Orang itulah Melarikan Senitsa Istri Isla Dari tanah kelahiran Biarlah Isla sendiri Mencerahkan Kepada jadanya Alangkah terpelajarnya Hula mendengar Perkataan yang demikian Isla lalu Mencerahkan Kepadanya Rupanya Masih bimbang juga Hati sodakar kaya itu Ia tidak dapat Percaya bahwa Ad el mir hata Sejahat itu Lagipula Tak terlintas Pada akalnya Ada orang Bermuka Demikian Nantikan saja Sampai dia datang Katanya Tidaklah Tuhan melihat sendiri Dan ajaklah Dia bercakap-cakap Tentulah Tuhan akan Insap Akan kekelebaran Tuhan Sementara Osko menyelang Rasanya Tak usah lagi Kita bercakap Dengan dia Asalkan Sudah melihat Mukanya Cukuplah sudah Isla dan saya Kenal benar Akan orang itu Sekali lihat saja Tau lah Kami siapa dia Osko dan Isla Tak usah lagi Melihat-lihat Bercakap Dengan dia Demikian Saya menyambung Perkataan Kedua sahabat saya itu Saya yakin Orang itu Barat Al-Assad Istambul Ibrahim Makmur pun Menyebutnya Darinya Abel Mulhatta Demikian juga Hamid Al-Amasad Di Sekutari Tetapi Tamusa itu Mungkin juga Abel Mulhatta Yang sesungguhnya Bukan Berjadi Demikian Tetapi Kadangkali Tidak Baiklah Kita Nantikan Di sini Hingga Malam Kata saya Sesudah itu Tidak ada lagi Yang kami Perkatakan Dan kami Perbuat Menurut Ada yang Telah Terada Sejak Dahulu Kala Maka Kami Masing-masing Diberinya Kamar Sebuah Dan Diberi Juga Pakaian Yang Bersih Yang Kami Pakai Sesudah Mandi Lalu Lalu Kami Dijamu Makan Siang Rasanya Tak Sabar Lagi Kami Menantikan Waktu Malam Akan Perintang Waktu Kami Bermain Satu Dan Bercakap Cakap Itu Kami Tidak Berjalan Jalan Ke Kota Takut Kalau Diketahunya Sebab Saya Yakin Bahwa Barut Amasa Tidak Berkir Kota Sibergas Melainkan Tinggal Di Dalam Kota Saja Di Kota Andrian Tentulah Banyak Kaki Tangannya Baginya Kaki Tangannya Itu Lebih Penting Daripada Dusun Seperti Sibergas Hari Malam Kami Semuanya Berkumpul Di Kamar Islah Sudah Berkata Kepada Kami Bahwa Ia Hendak Makan Bersama Sama Dengan Kamunya Di Kamar Sementara Makan Penjahit Akan Bukuk Oleh Oslo Dan Islah Sedangkan Saya Dan Kedua Orang Yang Lain Menjaga Supaya Ia Jangan Dapat Meloloskan Dirinya Bajam Kuduan Baulah Kederaan Dabak Buda Di Halaman Dalam Seperti Bajam Lagi Datang Seorang Hamba Yang Mengabarkan Kepada Kami Bahwa Tuhannya Lagi Makan Bersama Tempat Dengan Tamu Di Kamar Tamu Kami Bersiap Ketempat Masing Masing Mula Mula Kami Selidiki Dahulu Dapat Ia Meloloskan Dirinya Atau Tidak Senang Hati Kami Mendengar Dari Penjaga Pintu Bahwa Ia Sudah Mendapat Berintah Keras Dari Tuanya Tidak Dijinkan Lagi Memberi Masuk Dan Keluar Orang Dengan Hati Hati Kami Pergil Kamar Tamu Lampu Ternyata Terang Benderang Kami Berdiri Di Selambu Di Balik Tiang Batu Tak Berapa Jauh Dari Kamar Makan Sehingga Segala Apa Yang Rupanya Asik Benar Mendengarkan Perkacaan Tamunya Itu Ia Mengerti Bahwa Kami Sudah Siap Itulah Mulanya Maka Diajakanlah Percakapannya Ke arah Lain Supaya Sampai Kepada Kebenaran Yang Hendak Dicarikannya Sekarang Kota Istanbul Yang Dipercakapkannya Mula-mula Tentang Keadaan Kota Pada Umumnya Sudah Itu Hulang Pertanya Rupanya Kerapali Benar Tuhan Pergi Istanbul Ah Tidak Hanya Berbakali Saja Jauh Orang Yang Ditanya Itu Kalau Begitu Tentulah Barang Sedikit Kenal Juga Akan Keadaan Kota Istanbul Ya Tuhan Taukah Tuhan Bagaimana Bagian Kota Yang Disebut Orang Mahalife Ini Ada Juga Kami Mendengar Nama Itu Bukan Kalatannya Di Sebelah Hulu Ejub Di Sebelah Kiri Tandu Emas Betul Amu Tuhan Beri Beri Penjahat Yang Suka Merampuk Membunuh Orang Alhamdulillah Bagaimana Cara Menangkapnya Onan Kabarnya Kerombolan Penjahat Itu Mempunyai Sebuah Rumah Di Sana Yang Dapat Masuk Ke rumah Hanya Mereka Yang Mengerti Sembilan Berkaya Ini Oke En Nasir Dan Ya Allah Sebenarnya Pula Ia Mengucapkan Dua Patah Kata Itu Dengan Suara Yang Agak Ganjil Bukan Suara Mengharapkan Perbuatan Penjahat Penjahat Itu Sebaliknya Rupanya Terlebih dari Rasa Khawatir Sebagai Orang Yang Melakukan Perbuatan Itu Karena Itu Yakimlah Saya Bahwa Dialah Penjahat Yang Kami Cari Itu Pada Ketika Ketika Osko Berkata Berbisik Bisik Katanya Itu Dia Tak Salah Lagi Sekarang Sudah Saya Kenali Benar Tambang Makanya Sembuyan Itu Kata Hulam Melanjutkan Ceritanya Kedengar Lain Reku Dan Dengan Menggunakan Paki Itu Belancam Pelak Orang Mendobrak Rumah Itu Hal Itu Cintakan Hulam Dengan Panjang Lebat Demikian Juga Ibrahim Makmur Yang Disangka Orang Menjadi Bilang Geladi Gerombol Ini Melarikan Lalu Terjun Mencepur Kedalam Air Tetapi Tidak Tampak Dantang Gelam Kedalam Air Itu Betulkah Ustaz Mati Tertembak Ustaz Siapa Itu Siapa Yang Disebut Demen Itu Aneh Benar Saya Tidak Sekali Juga Menjebut Nama Itu Maksud Saya Kepala Gerombol Yang Tuhan Sebut Ibrahim Makmur Itu Oleh Karena Menjebutkan Kepala Perampok Itu Ustaz Maka Terpukul Sudah Kedok Pulang Pun Harus Tahu Juga Siapa Dan Apa Tamunya Itu Tetapi Sedikit Pun Tidak Diberhatikan Bahwa Ia Telah Mengerti Pertanyaan Tamunya Itu Diap Dengan Tenang Saja Tidak Ia Tidak Mati Melainkan Hanya Pura-pura Mati Karena Tembak Tetapi Keesonaria Diperolehnya Juga Kanjiran Yang Setimal Dengan Perkuatannya Dia Dicampangkan Dari Atas Menara Di Galata Betulkah Demikian Ah Bukan Lain Tentu saja Mati Bukan Ya Mati Bersama Sama Dengan Seorang Yunani Koletis Namanya Orang Yunani Itu Dicampangkan Dari Atas Menara Itu Koletis Ayway Siapa Yang Mencampangkan Itu Seorang Orang Arab Dari Tunisia Asalnya Dari Daerah Skot El Dezirit Yang Menaruh Dendam Kesemat Kepada Hamid El Asamat Yang Membunuh Sodakar Francis Di Belidah Dan Menemah Mati Kemenakan Sodakar Itu Lalu Membunuh Pula Bapak Orang Arab Itu Di Skot Sekarang Anaknya Hendak Melepaskan Dendam Kepada Pembunuh Ayah Dia Pergi Dia Pergi Kemana Mana Mencari Dia Masya Allah Itulah Jadinya Bila Seorang Tidak Mengindahkan Lagi Perintah Dunjungan Kita Nabi Dapatkah Ia Berteman Dengan Hamid El Masat Belum Tapi Sudah Didapat Sejaknya Penjahat Itu Mempunyai Sodara Laki Laki Yaitu Bernama Berit El Masat Namanya Ini Pun Penjahat Besar Juga Ia Melarikan Anak Perempuan Temannya Dan Dijualnya Sebagai Budak Atau Busan Sudah Itu Tidak Ibrahim Mamut Untunglah Anak Perumahan Itu Dapat Melarikan Diri Akhirnya Kami Dengan Kerapat Saya Islah Bin Mahfey Sekarang Orang Yang Bernama Islah Mencari Berit El Masat Tidak Dihukum Mendengar Cerita Etama Itu Bertambah Cemas Lagi Hatinya Seleranya Hilang Makin Terasa Gemetar Seluruh Tubuh Itu Sekalipun Dapat Saya Lihat Dari Gerak Kerinya Mungkin Tidak Ia Menangkat Penjahat Itu Tanya Tamu Itu Pula Mengkapa Tak Mungkin Ia Bukan Seorang Diri Saja Osko Bapak Anak Perempuan Yang Diri Juga Ikut Mencarinya Demikian Juga Seorang Tabib Prantis Tara Bin Emsi Yang Menolong Melepaskan Senitsa Dari Bujangan Halif Lagi Umar Orang Arab Yang Mengubuk Ibrahim Mahmud Dan Mencapkannya Dari Menara Ikut Juga Mencari Pula Rupanya Mereka Itu Sudah Bahkan Sudah Diketai Pula Nama Yang Dipakainya Sekarang Masa Kan Siapa Pula Namanya Abel Miharta Begitu Juga Nama Yang Dipakai Ketika Di Istanbul Tetapi Itu Nama Saya Tuhan Terusnya Keheran Betul Allah Tahu Orang Yang Menyam Nama Orang Yang Sisi Itu Tentu Akan Diberi Hukuman Dua Kali Lipat Tetapi Bagaimana Mereka Itu Dapat Tahu Nama Yang Dipakai Penjahit Baik Saya Ceritakan Sedikit Berit Al Amasad Mempunyai Anak Laki Laki Yang Diam Di Biarah Darwish Di Biarah Karena Bin MC Pergi Ke Sana Menyamak Diri Selaku Enase Anak Itu Dikelapi Matanya Sehingga Menyebutkan Nama Yang Dipakai Oleh Bapak Bahkan Dibilikan Lagi Bahwa Barut Al Amasad Di Sekutari Diam Di Rumah Saudakal Fransis Geling Rek Namanya Pada Ketika Dia Sudah Terdesak Rumahnya Dia Panggil Dari Duduknya Mohon Diri Hendak Pergi Kamarnya Katanya Tuhan Benar Hati Saya Mendengar Terita Tuhan Jadi Jini Saya Tidak Nafsul Lagi Akan Makan Tuhan Lain Dari Itu Sehari Hati Saya Berbeda Saja Pernah Diri Saya Saya Hendak Melepaskan Lelah Sebentar Tentu Saja Hilang Selera Tuhan Orang Yang Mendengar Rewa Kejahatannya Saja Tersempat Kerokongannya Oleh Ketakutannya Sendiri Juga Di Yawat Saya Sendiri Apa Maksud Tuhan Saya Kira Tuhan Tak Akan Menyangka Diri Saya Barut Hanya Karena Nama Saya Menyangka Bukan Menyangka Lagi Saya Sudah Tahu Penjahat Kami Itu Membelalak Menangka Kepada Hulam Katanya Saya Tuhan Katakan Penjahat Jika Tuhan Cepat Sekali Lagi Mengapa Kau Kata Seorang Dibati Berdiri Disisinya Islah Pun Melompat Mengampiri Dia Sambil Mengambil Sikap Menggagak Islah Bin Mafle Tentu Penjahat Itu Dengan Tidak Sengaja Betul Ini Islah Bin Mafle Kenalan Yang Yang Tak Dapat Kau Tipu Lagi Lihat Di Sana Masih Ada Orang Yang Hendak Membereskan Perkanya Dengan Kamu Ia Menoleh Dilihatnya Kau Sudah Berdiri Di Mukanya Rasanya Tak Dapat Lagi Ia Meloloskan Dirinya Jika Tidak Lekas Lekas Lari Setan Membawa Kamu Kemari Setan Sambil Mengutuk Kedepungan Itu Bitolanya Islah Lalu Melompat Keserami Sampai Ketiang Batu Halif Sudah Siap Pula Disitu Dengan Mendadak Di Depaknya Penyait Itu Jatuh Tersandai Di Lantai Lupanya Ia Bukan Seorang Yang Berani Terdilihatnya Banyak Orang Sebanyak Orang Itu Mengeliling Ia Lagi Keberaninya Hendak Melawan Ia Menyerah Lalu Kami Ikat Kami Hempaskan Di Lantai Ia Merimpuk Ia Bergerak Sedikit Jual Tuhan Masih Pertayakah Tuhan Akan Kesalahan Orang Ini Tanya Hatsi Orang Yang Kecil Itu Kepada Hulam Ia Hendak Mencuri Harta Benda Tuhan Lalu Lari Betul Kata Tuhan Sekalian Jawabnya Nah Kita Apakan Orang Ini Pertanya Itu Dijawab Oleh Osko Sambil Mengajukan Tantangannya Kepada Orang Itu Katanya Penjian Ini Mencuri Anak Saya Dia Sudah Menyusahkan Hati Saya Dan Menyebabkan Saya Mengembara Kemalam Malam Mencari Anak Saya Sayalah Yang Berkuasa Atas Hidup Mati Orang Ini Demikian Bunyi Undang Undang Gunung Hitam Saya Tidak Setuju Dengan Pendapat Osko Itu Kata Saya Demikian Itu Hukum Di Monten Negro Bukan Hukum Yang Berlaku Disini Lagipula Hukum Yang Kau Sebutkan Sudah Dihabuskan Oleh Raja Raja Gaule Engkau Sudah Berjanji Kepadaku Akan Menyerahkan Penjahit Itu Kepada Hakim Dunaikan Janjimu Itu Kawan Effendi Gadi Gadi Disini Sudah Dikinah Semuanya Jawab Orang Menter Negro Tak Ada Yang Terkecuali Semuanya Dengan Soko Asal Disuap Tentulah Orang Ini Diberi Kesempatan Melarikan Diri Sudahlah Serahkan Saja Kepadaku Engkau Apakan Jika Orang Ini Kuserahkan Kepadamu Pas Kau Menghunus Beladunya Sambil Kata Dia Harus Pergi Keneraka Dengan Beladuku Ini Jika Demikian Saya Tidak Setuju Sebab Orang Ini Tidak Berhutang Darah Lupakalah Tuhan Bahwa Orang Ini Masuk Kerempuan Pemunuh Di Istambul Nah Itulah Sebabnya Maka Harus Kita Hidupi Orang Ini Boleh Kita Menangkap Penjahat Penjahat Lain Coba Pikirkan Biarkan Sajakah Anak Orang Ini Tidak Terhukum Dan Biarkan Penjahat Penjahat Bambang Enas Ini Melepas Dari Hukuman Biarlah Orang Ini Hidup Supaya Segala Penjahat Enas Itu Dapat Dibusnah Tetapi Siapa Yang Menjamin Bahwa Orang Ini Juga Diberi Hukum Setem Maka Tuhan Saya Orang Yang Bernama Hulam Ini Pula Orang Yang Rendah Di Kota Ini Malah Ini Juga Saya Hendak Pergi Rumah Kadhi Supaya Orang Diambil Dan Disikap Dalam Kurungan Demi Allah Dan Rasul Saya Bersembah Tentulah Kadhi Itu Akan Menjalankan Kewajibannya Kalau Begitu Sudah Berbuat Sebagai Kata Tuhan Tetapi Ingatlah Sumpah Tuhan Tadi Saya Begah Hingga Orang Ini Diberi Hukuman Yang Setimpa Barut L.A. Sama Sudah Dimasukkan Kedalam Penjara Osko Berkeras Minta Supaya Penjagaan Atas Penjahat Itu Diserahkan Kepadanya Jadi Ia Terut Masuk Kedalam Penjara Itu Sekarang Ada Keluasan Kepada Kami Akan Melihat Kota Andria Nopel Kami Perkunjungi Kami Pergi Mengunjungi Mesjid Salim Dan Murad Matresa Turki Pun Kami Kunjungi Sudah Itu Kami Bersampan Ke Sungai Marissa Dan Menjelang Petang Sampailah Kami Ke Rumah Pada Ketika Itu Telah Datang Pula Panggilan Dari Kardi Menurut Kami Sekalian Menghadap Menurut Waktu Turki Hari Pukul Sembilan Tetap Menurut Waktu Kami Hari Sudah Pukul Tiga Perkara Kami Di Periksa Di Sidang Umum Menurut Yang Datang Hendak Melihat Keputusan Kita Itu Kami Masing Masing Menyatakan Tujuan Kami Pesakitan Duduk Di Situ Pula Menurut Tujuan Kami Setelah Sudah Kadi Atau Hakim Pertanyalah Kepada Pesakitan Sudah Kau Dengar Tujuan Orang Orang Ini Kau Terima Atau Kau Kau Tujuan Itu Pesakitan Tidak Menjawab Semenit Namanya Kadi Menantikan Jawaban Lalu Pertanya Pula Tujuan Itu Tidak Angkau Sangka Jadi Engkau Terima Segit Kehubungan Itu Bukan Karena Engkau Angkota Keromboran N Nasir Yang Tempat Istambul Akan Kusur Orang Mengantarkan Kamu Ke Istambul Dan Engkau Akan Dikum Oleh Dosa Dosa Karena Mencuri Anak Perempuan Tetapi Karena Di Endrene Ini Engkau Hendak Melakukan Pencurian Berjadikan Hukuman Kepadamu 100 Pukulan Pada Telapak Kalimu Dan Hukuman Ini Akan Segera Dijalankan Ambillah Bangkung Dan Tempung Kentah Kadi Itu Kepada Polisi Dua Orang Polisi Pergi Mengambil Alat Tekras Yang Dikurukan Untuk Menghorm Orang Selain Pegai Banyak Pula Orang Yang Hendak Menyaksikannya Rupanya Gemar Pendara Mereka Melihat Orang Disabu Di Antara Kelompok Orang Yang Berkormu Ada Seorang Yang Melesa Nesa Hendak Maju Sangat Pelah Tetapi Kentara Juga Bagi Mata Yang Suka Memperhatikan Sesuatu Tidak Dengan Sengaja Jatulah Pandangan Saya Kepada Orang Padahal Tinggi Agar Kurus Berbagai Cara Bulgaria Lihatnya Agak Jenjang Idungnya Mancung Mukanya Yang Bulat Panjang Dengan Misalnya Melentur Penunjungan Orang Armin Daripada Orang Bulgaria Makanya Mereka Menesak Nesa Maju Itu Karena Ingin Melihat Sajakah Atau Adakah Selain Yang Mas Ketelan Selain Itu Memuat Nanti Saya Akan Mengawas Tinggal Laku Orang Itu Tetapi Semua Saya Kerjakan Dengan Hati Hati Supaya Jangan Tidak Lagi Orang Dua Orang Koalisi Tadi Datang Kembali Seorang Membuat Tembung Untuk Menjalankan Hukuman Itu Seorang Laki Membawa Bangku Dan Panjang Pada Ujung Danteng Berikan Tali Akan Pengkat Tangan Dan Tepuh Sedang Pada Pengkalnya Lebar Terus Dia Pula Alat Yang Mempengar Rata-rata Telap Kaki Yang Akan Diembung Itu Bukalah Baju Dan Sepatunya Berintah Kadik Itu Pula Polisi Segera Tampil Kemuka Menjalankan Berintah Tetapi Belum Lagi Dikerjakan Tiba-tiba Sakit Itu Membah Suaranya Menunjukkan Bahwa Ia Dapat Berkata Nanti Dulu Serunya Dengan Suara Membentak Aku Tidak Mau Kau Pukul Nanti Mengurutkan Kenilnya Hei Tidak Mau Siapa Yang Mengurutkan Aku Mengukum Engkau Aku Bangsat Benar Engkau Berkata Engkau Minta 200 Sekali Barangkali Sekaligum Tidak Bila Tuhan Menyuruh Pukul Saya Tuhan Sudah Banyak Bertanya Dan Berkata Tapi Ada Satu Hal Yang Tuhan Lupakan Sudah Tuhan Beriksa Siapa Dan Apa Saya Tidak Kau Lagi Engkau Pembunuh Dan Tuncuri Habis Bekara Sampai Sekarang Tuhan Itu Belum Saya Benarkan Pendek Kata Tuhan Tidak Berat Menjatuhkan Hukum Pada Saya Apa Sebab Tidak Sebab Saya Bukan Orang Islam Saya Orang Nasrani Saya Orang Serani Sementara Ia Menyanggah Hukum Yang Sangat Berbahaya Yang Angkat Itu Dilihat Orang Yang Sedang Berjad Maju Orang Itu Sangat Hati Hati Ia Maju Perlahan Langkanya Dan Gerak Geriknya Dijaga Semua Semua Agar Tengah Membidik Tayo Bahwa Ia Sangkut Baut Akan Pesakitan Itu Tetapi Tidak Dan Ya Segala Perbuatannya Dismatikan Akan Menarik Perhatian Dan Akan Memberan Hati Pesakitan Itu Pada Ketiga Hati Orang Pun Dapat Mengerti Juga Perkataan Yang Keras Yang Diucapkan Oleh Pesakitan Sedikit Pada Hati Hati Jangan Engkau Giyah Banyak Kali Itu Atau Barangkali Orang Perantis Bukan Saya Orang Armenia Jadi Rakyat Bagaimana Pedisnya Juga Engkau Boleh Hukum Tidak Benar Sangka Tuhan Demikin Ia Menyak Dengan Sepasti Pastinya Dan Setenang Tenang Akan Menyak Perkataan Kali Saya Tidak Dibawah Sultan Dan Tidak Pula Dibawah Perintah Imam Besar Sejak Lahir Kedimana Saya Masuk Bangsa Armenia Tapi Saya Memeluk Agama Selangi Dan Menjadi Juri Bahasa Pada Kebutaan Inggris Mengalah Tuhan Berani Menguza Tau Sendiri Berat Tahun Hanya Tuhan Tidak Tidak Membenarkan Hulam Orang Terbanan Di Kota Andreon Tetapi Terhalang Oleh Yang Dikatakan Orang Armin Dapat Kamu Buktikan Apa Yang Kau Katakan Itu Tidak 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 Buktikan Sekarang Tidak Bukan Aku Mencari Bukti Kau Yang Harus Memberi Bukti Tidak Tidak Dapat Sebab Surat-surat Keterangan Tidak Saksi Sakri Ada Di Istanbul Lagipula Saya Sekarang Menjadi Tahanan Tuhan Baiklah Saya Hendak Menyuruh Orang Pergi Istanbul Mencari Keterangan Benar Tidak Katamu Tetapi Awas Bila Ternyata Engkau Menurut saya Bukan 100 Kali Lagi Melainkan 200 Kali Sudah Saya Katakan Sebenarnya Tetapi Meski Perkataan Saya Itu Tidak Benar Tuhan Tidak Berhak Menghadukan Atas Saya Tuhan Hanya Kadi Saya Minta Supaya Perkataan Diperisa Oleh Pengadilannya Lebih Tinggi Oleh Melewit Aku Ini Melewit Oh Tidak Benar Tuhan Saya Minta Apa Yang Menjadi Hak Saya Melewit Dari Kelima Kota Saja Tuhan Tuhan Anikata Perkataan Serahkan Kepada Pengadilannya Lagi Harus Lima Orang Tanya Kadi Muti Ada Lima Orang Yang Disipan Berkata Tidak Tadi Jaksa Pembantu Jaksa Laitan Cadangan Dan Kriter Sekarang Kadi Itulah Tersuntut Yang Marah Serunya Engkau Paham Benar Akan Undang Yang Dan Kake Menter Tep Dan Juga Melanggar Undang Undang Sudahlah Bisa Engkau Peroleh Hukuman Tiga Kali Lipat Baik Baik Berbalas Tuhan Tetapi Masih Teka Adakah Masih Tuhan Dapat Tuhan Sampaikan Atas Nama Duta Inggris Jikalah Bukulan Yang Tuhan Saya Sangka Persibu Sebegadi Memandang Kepada Kami Akhirnya Berkata Undang Undang Mengharuskan Dan Mewajikan Saya Ingat Akan Perkataan Tetapi Jangan Kau Sangka Akan Menguntungkan Dirimu Engkau Pembunuh Dosamu Harus Kau Tebus Dengan Kepalamu Polisi Polisi Bawa Orang Armenia Itu Dibawa Kemenjara Sambil Lalu Ia Memandang Kepada Orang Asik Itu Dengan Pandangan Yang Berhati Dan Gerak Menurut Selaku Orang Mengijik Sekalian Itu Melainkan Saya Juga Saya Jangan Tahu Atukah Itu Keperatan Kepada Kadi Tetapi Apapun Gunanya Meskipun Ternyata Ia Kenal Akan Besak Belum Boleh Juga Ditangkap Seandainya Ditangkap Juga Kadi Tentulah Kedua Orang Itu Tak Membuka Kedua Lain Dari Itu Agaknya Kadi Itu Kurang Terjik Akan Menghadapi Kedua Penjahat Itu Karena Itu Jika Orang Asik Itu Saya Orang Sendiri Tidak Usah Saya Beritahuan Yang Lain Sidang Sudah Selesai Sekaligun Penonton Sudah Pergi Semuanya Kadi Lalu Pergi Mendapatkan Hulam Akan Meminta Maaf Sementara Itu Osko Berpaling Kepada Saya Menlepaskan Kekasalan Hatinya Nah FND Bukankah Sudah Kukatakan Akan Begini Jadinya Sekali Kali Tidak Usah Akan Begini Jawab Saya Aku Bukan Mufti Dan Bukan Kadit Tetapi Pada Pikiran Hakim Harus Berbuat Demikian Tidak Jalan Lain Jadi Harus Minta Keterangan Ke Istanbul Menanyakan Benar Salahnya Perkataan Penjahadi Itu Ya Kalau begitu Akan berbulan-bulan Juga Jawabannya Boleh Jadi Andai kata Rakyat Inggris Akan Jika Bukan Rakyat Inggris Dia Berdaya Kepada Kadit Tidak Boleh Tidak Ada Kadit Akan Berdaya Upaya Supaya Penjahadi Diberih Hukuman Yang Berat Itu Semua Aku Tidak Percaya Memindulkan Tetapi Apapun Sebabnya Dia Berani Bersusah Dibukin Itu Supaya Terindir Ruman Dua Supaya Mendapat Kelapangan Waktu Kadit Harus Kita Beringatkan Supaya Penjahadi Itu Dijaga Baik Saya Yakin Tentulah Ia Berusaha Sekeras Supaya Dapat Meloloskan Diri Kalau Begitu Baik Juga Kau Kabarkan Kepada Kadit Kabarkan Sini Aku Tak Sempat Lagi Ada Urusan Yang Harus Dikudah Tuhan Akan Tau Kelak Nah Sudahlah Sampai Ketemu Lagi Di Rumah Kadit Bulan Orang Asi Yang Saya Sangka Orang Mek Itu Meninggalkan Pengadilan Ingin Benar Saya Mengetahui Apa Gerangan Mars Karena Itu Harus Saya Ikuti Ia Berjalan Belahan Lahan Sekarang Saya Direnungkannya 10 Menit Namanya Saya Mengikuti Dia Akhirnya Dia Meloleh Dengan Tiba Tiba Sekarang Telah Mendapat Ketutusan Tidak Melakukan Sesuatu Pada Ketika Itu Dia Kepada Saya Dan Dengan Segera Kenal Pulau Lumpanya Kepada Saya Ia Berjalan Terus Tetapi Tiba Tiba Ia Masuk Kedalam Simpang Lorong Kecil Supaya Orang Ini Jangan Terlepas Dari Pandangan Saya Saya Tetap Tidak Mengikutinya Tetapi Dengan Sikap Dan Langkah Sebagai Orang Yang Sudah Membarkan Urusan Sendiri Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Diperdulikan Lumpanya Pada Ketika Sampai Ketengah Lorong Kecil Itu Ia Menoleh Pula Kedua Kalinya Dan Ketika Itu Terlihat Pula Kepada Saya Tapi Sekali Ini Tidak Lagi Tidak Melihat Saja Mengingga Ada Syak Dalam Hatinya Sebab Sekarang Benar Benar Dilihat Dan Saya Mulai Berlomba Ia Berjalan Terus Melalui Jalan Dan Lorong Lorong Kecil Sebentar Sebentar Memang Anak Dan Kecil Oleh Karena Amat Keras Hati Saya Tidak Mengerti Tidak Maka Tidak Saya Pikir Lagi Tidak Ada Yang Mengerti Akan Mengerti Saya Atau Tidak Tetapi Menilik Gerak Gerinya Tidak Melepas Gini Dari Matanya Katanya Pada Dalam Hati Kecil Ada Kecil Tidak 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 Boleh Saya Ketau Ia Pun Mengerti Juga Bahwa Ketika Ia Berkes Masuk Dalam Jalan Kecil Kecil Saya Diketin Dia Ia Pun Terus Menghadap Memandang Dengan Mata Liar Kecil Barangkali Tidak Mungkin Saya Saya Tertegun Berdiri Di Mukanya Setah Memandang Kepadanya Indah Ada Akan Jalan Yang Saya Turut Banyak Sekali Rupanya Tidak Mikori Saya Kita Menuruti Jalan Yang Sama Jalannya Benar Tuhan Sebab Saya Jujur Dan Terang Jadi Maksud Tuhan Jalan Saya Tidak Demikian Saya Tidak Tau Jalan Tuhan Dan Tidak Ada Samut Pau Dengan Tuhan Itulah Yang Saya Harap Katanya Dengan Tuhan Nah Sekarang Jalan Jalan Jahul Demikian Episode Malam Ini Yang Saya Kisahkan Yang Saya Tentakan Sampai Kembali Di Episode Selanjutnya Yaitu Jurus Jurus Balkan Terima Kasih Ke Jurang Jurang Balkan Maksudnya Tim Ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati